baik saya akan menjelaskan sedikit cara update rekening sekolah di data pokok pendidikan ya karena pada tahun 2022 ada perubahan rekening dari rekening biasa menjadi rekening giro kita pertama dulu mengecek mengecek di aplikasi di op kita ngecek dulu di aplikasi di op ini masih menggunakan rekening yang lama ya belum rekening giro karena belum ada mpsn di depannya ya ini rekening baru itu sudah ada nama mpsn ya nomor mpsn di depan ini atasannya masih lama kita akan lakukan perubahan yang pertama kita coba masuk di aplikasi di op ya kita pilih sso kemudian kita masuk di ini hanya mencocokkan saja kita pilih nah ini rekeningnya sudah terverifikasi oleh dinasih pendidikan ini nomor rekeningnya kita copy saja seperti ini copy lalu masukkan di tab nomor rekeningnya karena kita hanya ingin melakukan update saja kita copy nomor rekening ya yang baru kemudian rekening atas kita copy juga seperti ini ya copy ini ya rekening atas kita copy juga ini ya kemudian rekening atas kita kita Sudah ya, ini rekening atas nama MPC yang di depannya, PKP Manisa, terus nomor rekening yang baru, lalu setelah itu kita simpan. Ini data sudah diperbaharui, Bapak-Ibu. Itu saja segera cara kita melakukan update kekening, kekening giro pada aplikasi Dapodik tahun 2020. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak-Ibu semua dalam rangka melakukan update kekening baru di Data Pokok Pendidikan. Maksudnya di aplikasi Data Pokok Pendidikan. Terima kasih. Terima kasih.